Kota Bitung adalah sebuah kota kecil yang terletak di bagian timur laut Provinsi Sulawesi Utara. Letaknya kurang lebih 44 km dari ibu kota Sulawesi Utara, yaitu Manado. Nama kota Bitung diambil dari nama pohon Bitung, atau latinnya Hivia Hospital, tumbuhan tropis yang dalam bahasa Sanyihe disebut Tariang. Alasan nama Bitung diberikan kepada kota ini, karena di sepanjang pantainya banyak ditumbuhi pohon Bitung. Kota Bitung memiliki luas 313,51 km, meliputi 2,26% dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah kota Bitung terbagi menjadi 8 kecamatan, dengan 6 kecamatan terletak di Pulau Sulawesi, yaitu kecamatan Madidir, Matuwari, Girian, Air Tembaga, Maesa, dan Ranowulu, dan 2 kecamatan terletak di Pulau Lembeh, yaitu kecamatan Lembeh Selatan dan Lembeh Utara. Sebagai penghasil ikan cakalang terbesar di Indonesia, kota Bitung memiliki julukan Kota Cakalang. Tugu Cakalang pun berdiri tegak sebagai ikon kota yang termasyur akan kekayaan lautnya itu. Om Swastiastu, selamat pagi, perkenalkan nama saya Ida Baguswiraul Adi Putra. Saya Niwayan Mariati. Saya Ida Bagus Jumpung, Gedeo Kewedana. Saya Francisca Johana. Saya Iketut Ari Gunawan. Saya Emanuel Jobo. Saya Nima Desu Ristiawati. Saya Mersati Yasa Weda. Saya Dewa Putus Suar Mawo. Saya Dewa Ari Waksim. Saya Deofilus Natara. Saya Ketut Suarmawan. Saya Inetut Matil Sedanasi. Saya Dewa Menamanya. Saya Putra Ariyana. Saat ini selaku peserta pelatihan keperintian nasional tingkat 2, angkatan 29. Saya kelompok A1 dengan blokus Kota Bitung. Kami kelompok Bitung, PKN 2, angkatan 21. Tiba di Kota Bitung, rombongan pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN tingkat 2, angkatan 29 tahun 2024, BKPSDM Provinsi Bali, diterima oleh pemerintah Kota Bitung pada Rabu, 18 September 2024. Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kota Bitung Rudi Teno didampingi oleh narasumber yang berasal dari perangkat daerah pemerintah Kota Bitung, yaitu Kepala Dinas Pariwisata Pingkan Kapo, Kepala Dinas Koperasi dan UKM F Reinhardt Lombuan, Kepala Dinas Perikanan Sadat Minabari, dan Perwakilan Kepala Dinas Sosial. Selama kegiatan diskusi, para peserta diberikan materi terkait potensi unggulan, seperti pariwisata, perikanan, UMKM, dan kondisi sosio-kultural di Kota Bitung. Sesi diskusi dilanjutkan dengan tanya-jawab oleh peserta PKN. Pemerintah Kota Bitung 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 pasti akan memprioritaskan, mempekerjakan masyarakat lokal dalam bidang perikanan perahutan, tetapi tentunya sesuai dengan keakhlian yang dimiliki. Usai kegiatan pemberian materi dan diskusi, rombongan peserta melanjutkan perjalanan menuju rumah produksi Poh Laksar Lamadang yang beralamat di Kelurahan Girian Waru II, Kecamatan Girian. Sambutan hangat diberikan oleh Lurah Girian Waru II, Veroni Kuekumentas, dan Ketua Poh Laksar Lamadang, Ibu Asri. Para peserta berkesempatan untuk meninjau situasi dan kondisi rumah produksi. Wawancara pun juga dilakukan kepada Ibu Asri, terkait proses pembuatan bakso ikan tuna, proses pengemasan, dan pemasaran dari produk unggulan tersebut. Seusai peserta mengikuti paparan, diskusi, dan melaksanakan studi lapangan, para peserta menindaklanjutinya dengan merumuskan strategi sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Selanjutnya, para peserta memberikan alternatif rekomendasi sebagai solusi, meliputi pengembangan wisata alam, strategi agar tuna bisa sepopuler cakalang di Kota Bitung, dan pengembangan sentra-sentra ekonomi kreatif wisata di Kota Bitung. Halo semertan, Kota Bitung memiliki potensi ekowisata dengan kekayaan alam dan budaya yang beragam, namun seperti yang kita keduahi, pengembangannya masih sangat terbatas. Sehingga menimbulkan dampak, tanpa intervensi strategis, potensi ini tidak akan maksimal, berdampak pada ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, berawal dari isu masalah dan dampak yang dikumpulkan, kami memiliki rumsan strategi sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan wisata alam. Kedua, strategi agar tuna bisa sepopuler cakalang di Kota Bitung. Ketiga, pengembangan sentra-sentra ekonomi kreatif wisata di Kota Bitung. Oleh sebab itu, kami menawarkan branding untuk Kota Bitung. Yang pertama, Bitung Pesona Ekowisata Bahari. Yang kedua, Bitung Jantung Ekowisata Sulawesi Utara. Yang ketiga, Bitung Harmoni Alam dan Budaya. Ada pun komponen-komponen yang kami tawarkan dalam branding tersebut, yakni yang pertama, logo dan simbol. Kedua, tagline. Ketiga, warna dan desain visual dengan Yang pertama, pengembangan website dan media sosial. Kolaborasi dengan influencer dan blogger. Kampanye, iklan digital dan tradisional. Partisipasi dalam pameran dan festival wisata. Program kemitraan dengan agen perjalanan. Pelatihan untuk pelaku usaha lokal. Dan yang terakhir adalah pengoptimalan ruang sepakat Kota Bitung. Terima kasih telah menonton!